Selamat datang di Ibu Profesional Asia. Rumah adalah taman dan pintu gerbang peradaban yang mengantarkan anggota keluarganya menuju peran peradaban di mana di dalamnya akan muncul karya-karya peradaban. Jatuh bangunnya peradaban dan sebuah bangsa bergantung pada perempuannya. Meskipun anak-anak adalah makhluk yang suka bermain, tetapi mendidik mereka tidak bisa main-main. Perlu keseriusan dan ilmu dalam mendidik mereka. Perlu keprofesionalan orang tua, terutama ibu, untuk mempersiapkan anak-anak tersebut mencapai tujuan penciptaannya dari yang maha kuasa. Anak-anak terlahir hebat. Orang tuanyalah yang harus memantaskan diri agar layak mendapatkan amanah anak-anak hebat. Apakah itu ibu profesional? Ibu profesional adalah seorang perempuan yang bangga akan perannya sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Ia juga senantiasa memantaskan diri dengan berbagai ilmu agar bisa bersungguh-sungguh mengelola keluarga dan mendidik anak-anaknya dengan kualitas yang sangat baik. Visi ibu profesional adalah menjadi komunitas pendidikan perempuan Indonesia yang unggul dan profesional sehingga bisa berkontribusi kepada negara ini dengan cara membangun peradaban bangsa dari dalam keluarga. Ada pun misi ibu profesional antara lain 1. Meningkatkan kualitas ibu dalam mendidik anak-anaknya sehingga dapat menjadi guru utama dan pertama bagi anaknya. 2. Meningkatkan kualitas ibu dalam mengelola rumah tangga dan keluarganya sehingga menjadi keluarga yang unggul. 3. Meningkatkan rasa percaya diri ibu dengan cara senantiasa berproses menemukan misi spesifik hidupnya di muka bumi sehingga ibu bisa produktif dengan bahagia anak dan keluarga tetap menjadi prioritas utama. 4. Meningkatkan peran ibu menjadi change agent atau agent pembawa perubahan sehingga keberadaannya dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Karena stakeholder ibu profesional yang utama adalah suami dan anak maka indikator keberhasilan ibu profesional adalah menjadi kebanggaan keluarga. Kami adalah anggota komunitas ibu profesional yang berdomisili di Asia, Turki, dan Timur Tengah. Member ibu profesional Asia ada di belasan negara dari Turki hingga Asia Timur yang dipisahkan oleh 7 zona waktu yang berbeda. Seperti yang ada di hampir seluruh regional ibu profesional ibu profesional Asia memiliki 5 komponen. Setiap komponen mengakomodasi kebutuhan membernya sehingga member dapat fokus pada hal yang ingin dikembangkan. Himpunan mahasiswa adalah wadah bagi member yang ingin fokus ke perkuliahan ibu profesional. Ada pun kelas-kelas yang ada di ibu profesional antara lain Matrikulasi Program persiapan untuk para ibu dan calon ibu yang ingin bergabung di komunitas ibu profesional. Program ini bertujuan untuk membuka wabasan menyemakan frekuensi para ibu pembelajar calon ibu profesional. Bunda Sayang Program pembelajaran yang diikuti oleh para ibu profesional yang sudah lulus matrikulasi. Kelas ini mengajak para ibu dan calon ibu untuk terus belajar bagaimana mendidik anak dengan mudah dan menyenangkan. Bunda Cekatan Program belajar untuk para ibu dan calon ibu yang sudah lulus kelas Bunda Sayang Di kelas ini, para ibu dilatih untuk meningkatkan kapasitas diri mereka sebagai seorang manajer keluarga yang Cekatan menjalankan peran. Bunda Produktif Program belajar untuk para ibu dan calon ibu yang sudah lulus kelas Bunda Cekatan Di kelas ini, para ibu dilatih untuk memahami potensi diri menemukan jalan hidup sesuai fitur uniknya sehingga antara mendidik anak, berkarya, dan menjemput rezeki menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan apalagi dikorbankan. Bunda Saleha Program belajar untuk para ibu dan calon ibu yang sudah lulus kelas Bunda Produktif Di kelas ini, para ibu dilatih untuk bisa menjadi agen perubahan di masyarakat sekitarnya dimulai dengan perubahan diri sendiri dan perubahan di dalam keluarganya secara berkelanjutan. Di lingkup regional ibu profesional Asia Himpunan mahasiswanya merupakan wadah untuk mendukung para mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri dalam lingkup pengembangan diri dan pendidikan anak Komunitas adalah wadah pengembangan minat dan bangkat bagi member ibu profesional Saat ini, ibu profesional Asia memiliki beberapa rumah pengembangan passion antara lain, rumah literasi, rumah desain, rumah boga, rumah keagamaan, rumah bahasa, dan rumah broadcasting Setiap rumah pun memiliki kegiatan rutin masing-masing yang beraneka ragam Tak sedikit juga karya yang telah dihasilkan dalam bentuk e-book Digital sharing sessions di platform social media ibu profesional Asia Sejuta Cinta merupakan wadah bagi member yang menyenangi proyek filantropi atau berbagi Resource Center Ibu Profesional Asia mengelola data untuk kepentingan pengembangan regional Dan yang kelima, Ibu Profesional Asia memiliki kooperasi Ibu Profesional Asia Mandiri yang merupakan wadah untuk berwirausaha Sekian dari kami, terima kasih Salam Ibu Profesional Terima kasih